Hai semuanya, saya Alia Natasha, founder dari Investasi dan juga independent financial planner. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Financial Resolution Part 2. Udah dikumpulin nih pertanyaan-pertanyaan dari bestiesnya Women Talk terkait Financial Resolution 2020 ini. Yuk kita mulai! Yang pertama, coba gunakan kartu kredit hanya untuk grand purchase. Jadi hanya untuk hal-hal yang memang mahal, satu. Lalu yang kedua hanya digunakan untuk liburan traveling ke luar negeri. Yang ketiga, nah kalau kamu memang pandai memanfaatkan si kartu kredit, kamu bisa memupuk semua pembelanjaan kamu hanya dengan menggunakan satu kartu. Yang mana nantinya kamu akan mendapatkan points, ataupun mileage, ataupun bisa juga berupa cashback. Jadi jangan pernah lupa untuk memanfaatkan kartu kredit kamu. Nah, gimana caranya menyiapkan dana darurat? Tetap alokasikan paling nggak 5% saja dari jumlah pendapatan kamu. Kalau masih susah, coba deh. Every time kamu misalnya membeli kopi, sisihkan Rp10.000 saja setiap hari. Yang nanti by end of month itu paling tidak ada 20 hari kerja dikali Rp10.000 itu udah Rp200.000. Start small dan nanti coba challenge diri kamu di bulan depannya kita naikkan yuk. Misalnya jadi Rp20.000 per hari. Jadi ceritanya, ada yang sudah menyiapkan tabungan agar bisa pergi ke Eropa di tahun 2021. Tapi sialnya penghujung Desember 2019 kemarin kan ada kejadian banjir tuh. Nah, laptop dan mobilnya ini rusak. Nah, apakah hal ini harus menggunakan tabungan yang sudah dipersiapkan untuk liburan atau bisa menggunakan sisi? Balik lagi ke kamu. Coba cek anggaran kamu selama setahun ini dengan alokasi tabungan dan budget yang sudah kamu lakukan. Apakah cukup untuk mencicil bulanan jika kamu menggunakan CC? Nah, pastikan kalau memang kamu melakukan cicilan, coba cek apakah bengkel atau merchant laptop tersebut memiliki cicilan 0% yang bisa dibagi hingga 12 bulan. Jangan kepanjangan ya, karena biasanya bikin kamu malah makin kurang disiplin. Jadi, kalau saran saya sih kemarin memang banyak yang sangat terbantu dengan kartu kredit ketika harus membayar mobil. Kenapa? Karena kerusakan mobil akibat banjir kemarin itu minimal Rp40 jutaan. Apalagi misalnya mobil-mobil yang sudah cukup elektrik itu bisa sampai Rp70 jutaan ke atas. Kadang kita memang tidak punya cash secara liquid and that's why one of solution-nya bisa dengan menggunakan kartu kredit. Nah, kalau si bengkel ini tidak memiliki kartu kredit bagaimana? Ya, mau tidak mau kamu harus menggunakan cash. Persiapan yang harus dilakukan ketika kamu mau memulai bisnis sampingan, satu, develop yang namanya business plan. Dalam business plan itu, pastikan kamu memiliki financial plan. Di dalam financial plan itu sudah terdapat budget untuk modal yang akan digunakan untuk running cost secara operasional. Nah, pertanyaannya, bisnis kamu ini mau dilakukan sendiri-sendiri atau bersama dengan partners yang lain? Selain menyiapkan financial, pastikan kamu juga memiliki legalitas ataupun klausul hukum jika kamu melakukannya bersama partners. Yang harus kamu perhatikan adalah kecukupan modal. Kira-kira modal yang kamu keluarkan itu cukup bertahan untuk berapa lama bisnis kamu. Lalu, dalam business plan itu juga pastikan kamu sudah memiliki proyeksi atas kira-kira kapan ya sudah bisa mulai profit. Lalu, kalau memang dalam menjalaninya setelah 6 bulan contoh misalnya masih tidak dapat profit, penting banget yang namanya review dan monitoring. Jadi, di bulan ke-6, kalau masih belum juga mendapatkan profit, ada baiknya kamu mulai mencari opsi-opsi bisnis lain. Dan juga tentukan berapa kesiapan kamu menerima resiko kehilangan atau penambahan modal yang mungkin belum tentu berhasil. Nah, kan udah tau nih financial goals-nya. Jadi, sebaiknya kita lakukannya satu-satu. Jangan disambi. Yang namanya hutang, jangan ditambah dulu. Kalau cicilan kartu kredit kamu, kamu merasa belum lunas dan ingin menambah hutang KPR, nanti beban hutangnya itu double kerasanya. Jadi, yang pertama fokus untuk melunasi cicilan kartu kredit. Setelah lunas, kamu bisa fokus untuk terus menabung untuk DP. Tapi, bisa juga cek di berbagai properti bazar karena ada beberapa pengembang ataupun developer yang memberikan DP itu bisa juga dicicil. Jadi, kita tidak perlu menanti sampai DP-nya besar banget. Tapi, kita juga bisa ikut mencicil DP-nya. Yang pertama, kita cek reputasi dari perusahaan aset manajemen reksadana tersebut. Kita cek manajemen behind-nya itu siapa aja, sudah berapa lama berdiri. Nah, yang kedua, kita bisa cek performance dari reksadana tersebut. Tiga hal yang aku lakukan ketika mengecek performance adalah aku melihat performance setahun ke belakang, dua tahun ke belakang, dan tiga tahun ke belakang. Kalau kita memang investasi untuk jangka panjang, ada baiknya kita lihat performance tiga sampai lima tahun ke belakang. Dan, yang ketiga, pastikan ketika kamu investasi reksadana, kamu terus proaktif untuk memonitor reksadana tersebut, paling tidak satu bulan sekali. Lalu, yang keempat, pastikan jika kamu sudah merasa cukup profit, kamu juga harus redeem reksadana itu untuk merasakan profit yang dihasilkan dari reksadana tersebut. Wow, senang banget ngedengar bestiesnya Women Talk sudah memikirkan untuk dana pensiun. Kapan sih sebaiknya memulai dana pensiun? Anytime kamu ready. Ready itu adalah kita melihat kesiapan. Apakah kita sudah bebas hutang? Apakah kita memang sudah siap mengalokasikannya? Apakah memang sudah tidak ada beban lainnya sehingga kita bisa fokus untuk menyiapkan dana pensiun? Nah, sebaiknya mulai dari umur berapa? Itu bukan tergantung umur, itu tergantung kondisi and financial health dari yang kamu miliki. Gimana sih cara menabung dana pensiun? Nah, ini tidak terbatas hanya dengan instrumen-instrumen yang memiliki nama dana pensiun. Nah, kita lebih harus mencari produk investasi yang cocok banget untuk jangka panjang. Cara yang pertama adalah dengan investasi di produk keuangan, seperti misalnya reksadana, logam mulia, juga bisa mata uang asing. Nah, pilihan yang kedua adalah kita berbisnis. Kenapa? Bisnis yang dijalankan dengan baik, perhitungannya oke, dan timingnya oke, itu bisa tetap mengenerate uang hingga kita pensiun nanti. Contoh paling gampangnya adalah tanah dan kos-kosan. Macem-macem banget ya, ternyata resolusi financial bestiesnya Women Talk. Saya yakin resolusi yang baik itu pasti akan bisa dijalankan selama kita punya niat, disiplin, dan kesabaran untuk mencapainya. Saran aku buat teman-teman yang udah pada punya resolusi, tetap semangat menjalankannya, kalau bisa ditulis di tempat kerja kalian. Bikin kalian semangat dan terus menjadi reminder, oh ya, bisa juga taruh sebagai wallpaper di screen phone kalian. Satu lagi tipsnya, bisa juga loh kalian cari sparing partner untuk jadi teman diskusi dan teman menyemangati untuk mencapai resolusi financial kalian masing-masing. Itu aja tips dari aku, good luck with your financial resolution!